Lanjut agar people nih, paras cantik tak hanya dimiliki oleh paras selebriti saja, bahkan putri para pejabat pun memiliki paras yang cantik. Nah, lantas siapa saja ya kira-kira putri pejabat Indonesia yang memiliki paras cantik? Berawal dari beredarnya foto putri Susi Pujiastuti, yakni Nadine Kaiser, di beberapa media online, membuat publik membicarakan dirinya. Perempuan kelahiran 1992 ini sedang menimba ilmu di Embry-Riddle Aeronautical University, Amerika Serikat. Namun ternyata tidak hanya putri Susi Pujiastuti yang terlihat cantik, beberapa anak perempuan pejabat Indonesia berikut ini juga terlihat sama cantiknya dengan Nadine. Putri bungsu dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno, yakni Gita Nadia Hanum, memiliki wajah yang imut. Gita sendiri masih duduk di bangku SMA di Yogyakarta, Jawa Tengah. Perempuan yang memiliki dua orang kakak ini, terbilang sangat aktif di sosial media seperti Twitter dan Pat. Putri Indah Sari, merupakan seorang anak perempuan dari mantan menko perekonomian, Cairo Tanjung. Di usianya masih 17 tahun, ia sudah menjadi kreatif trainer event creator untuk salah satu event radio di Jakarta. Selain sibuk dengan sekolahnya, putri sudah mendirikan event organizer sendiri. I.O. nya itu bernama El Paradiso. Marti Natalegawa, yang merupakan mantan Menteri Luar Negeri saat kabinet SBY lalu, memiliki seorang putri cantik bernama Anissa Natalegawa. Saat ini perempuan lulusan di Australian National University, bekerja sebagai associate di The Asia Group. I.O. nya itu bernama Anissa Natalegawa. Jadi kalau mau mendapatkan hati seorang wanita, luluhkan dulu hati bapaknya itu bertantangannya. Atut. Ya, itu langsung mundur.